Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pomiarsa, di mana seorang ibu muda di Timur Tengah Utara, NTT, terpaksa melahirkan bayinya di atas mobil polisi. Ibu muda ini melahirkan saat dalam perjalanan dari rumah menuju rumah sakit yang dibantu anggota polisi. Seorang ibu muda di kota Kafe Manu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, melahirkan seorang bayi perempuan di atas mobil polisi. Peristiwa ini terjadi saat seorang pria meminta bantuan polisi yang kebetulan berada tak jauh dari rumah ibu hamil untuk diantar ke puskesmas karena hendak melahirkan. Polisi kemudian langsung membawa ibu hamil ke puskesmas. Namun belum tiba di puskesmas, ibu muda ini tak tahan dan akhirnya melahirkan bayinya di atas mobil. Saat tiba di puskesmas sasi, tenaga medis langsung melakukan tindakan pertolongan pertama kepada ibu dan bayinya di atas mobil. Beruntung, ibu dan bayinya dalam keadaan selamat. Sesampainya di rumah sakit sini, ibunya langsung bilang bahwa anaknya sudah mau keluar. Jadi karena jalan tidak memandahi, jadi kami harus putar lewat belakang. Saat itu juga ada satu bapak tua yang ikut kami di dalam otok. Saat pas keluar begini, langsung terdengar suara kerikan seorang bayi. Langsung teriak, langsung bapak itu juga bilang, bapak ini, populisi ini anaknya sudah keluar. Dari sini, oke bapak saya gas. Jadi tadi rasa sakit di rumah sekitar jam berapa? Benar, terima kasih, bantu saya. Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Nelson Filipe Quintas mengapresiasi kesiapan dan kesigapan anggotanya yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap anggota polres yang lain pun mencontoh rekannya untuk membantu dan menolong masyarakat. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Sefnat BCI, INews melaporkan.